Warung yang masih menggunakan tabung gas LPG ukuran 3 kg berhasil didata oleh pegawai Dinas Kooperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Pasar Utara Kepala Bidang Perdagangan Marlina di ruang kerjanya menyampaikan bahwa para pelaku usaha yang kedapatan masih menggunakan tabung gas subsidi telah diberi peringatan Salah satunya agar tidak mengulangi dan segera mengganti tabung gas 3 kg dengan ukuran 12 kg sudah turuni pengawasan terpadu dengan Satpol sama Pertamina ternyata ditemukan banyak yang ditemukan itu memakai gas yang terlalu banyak misalnya di warung-warung sebenarnya kan layaknya warung kan sudah menengah ke atas nih diharapkan dia bisa menggunakan tabung yang warna pink jadi seharusnya hanya dua lah menggunakan itu supaya mengatamanya mengantisipasi kelangkaan ini karena misalnya kalau sampai 20-10 menggunakan ya jelas berapa kakak yang jadi kemarin kita dapat diberi pembinaan kemarin di warung sampai sepaku jadi yang menggunakan LPG 3 kg itu diharapkan supaya mengganti ke pink jadi maksimal dua lah digunakan tapi untuk misalnya sampai 20-20 itu kan kita harus Pertamina kemarin harus mau diatari jadi dia mengganti misalnya dua tabung satu pink sesuai peraturan tabung gas melon ukuran 3 kg diperuntukkan untuk masyarakat prasejahtera atau kurang mampu sementara pelaku usaha dan sejenisnya diarahkan menggunakan tabung gas mulai ukuran 12 kg Merlina memastikan untuk rutin turun ke lapangan melakukan pengantauan di setiap warung, toko, dan restoran demi mengantisipasi penyalahgunaan tabung gas bersubsidi Adel Balikpapan TV